Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, terlebih dampak pandemi COVID-19, salah satu komunitas di kota Surabaya menjual nasi layak gizi seharga Rp2.000 bagi kaum Doava. Gerakan ini menumbuhkan nilai ekonomi UMKM dengan Rp2.000 bisa berbagi bersama. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir 2 tahun di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia membuat segala sektor mengalami kesulitan. Ekonomi menjadi dampak utama akibat pandemi tersebut. Untuk menumbuhkan roda perekonomian di kalangan UMKM, sebuah komunitas kembali bergerak dengan menjual nasi layak gizi seharga Rp2.000. Tak hanya menjual nasi murah, berbagai kegiatan sosialisasi harus bangkit pasca pandemi. Turut dilakukan dengan mengajak berolahraga senam bersama agar imun tubuh tetap terjaga meski COVID-19 saat ini sudah menurun. Kegiatan Sekorongewu sebagai wujud kepedulian kepada sesama dan membantu sektor UMKM warga, terutama kepada ibu-ibu PKK dan Jumantik yang memiliki keterampilan di bidang masak-memasak. Koordinator Sekorongewu, Bambang Udi Ukoro, mengatakan bahwa kegiatan ini juga menyongsong peringatan hari ibu yang jatuh setiap 22 Desember dengan menggelar serangkaian kegiatan lomba termasuk pada acara olahraga dengan penilaian peserta yang bersemangat akan mendapatkan bingkisan. Banyak warga yang merindukan kehadiran Sekorongewu dalam pelaksanaan kita hadir di masyarakat. Kemudian yang kedua, bermanfaat bagi warga do'afa dan kita harapkan warga do'afa ini bisa berbagi, melaksanakan kegiatan sedekah. Dengan nilai 2000 itu bisa kita arahkan, sedekahkan kepada do'afa pada seri berikutnya. Kami juga ingin mengangkat perekonomian warga yang ada di sekitar ini dengan harapan kita memberdayakan pelaksanaan pembuatan nasi Sekorongewu ini dengan warga setempat, supaya kita juga bisa mengaktifkan kembali perekonomian warga yang memang betul-betul punya keterampilan untuk memasak. Diharapkan dengan kegiatan tersebut, semakin banyak warga yang peduli untuk membantu sesama. Tidak saja bagi warga yang mampu, namun juga memberi pelajaran hidup bahwa dengan kepedulian sosial yang tinggi, dapat mempererat persaudaraan dan menciptakan harmonisasi antara sesama tetangga.